Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang seluruh di channel saya Purkuasa Songkoh dan tetap ternyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia baik kali ini saya berada di Desa Pangkal, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo, ini adalah jalur jalan raya nasional jalan nasional karena ini menghubungkan beberapa kabupaten di Jawa Timur mulai dari Ponorogo, Terenggalek, Tulungagung sampai Kediri juga Blitar dan kali ini saya mengunjungi ini ini kertek-kertek pangkal kertek itu jembatan, jembatan pangkal yang ini dibangun pada era Belanda sih sebenarnya yang lama ini kemudian diperbarui beberapa kali oleh pemerintah Republik Indonesia ada satu hal menarik yang ingin saya ceritakan kali ini, yaitu sebuah kejadian kecelakaan maut yang menewaskan 32 penumpang bis jaya jurusan Ponorogo Terenggalek, seperti apa kisahnya ikuti videonya sampai selesai dan tetap dukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share agar makin berkembang salam budaya Pak Yani dan arah-arah apa jatuhnya bis itu loh itu bis jaya itu berawal dari sebelah sana sana itu arah terenggalek ya dari arah terenggalek menuju Ponorogo terus itu kan remnya belokan ini gak bisa menguasai kemudian akhirnya bis itu langsung dari sana lurus ke sini dari sana lurus ke sini harusnya belok ya harusnya belok lurus harusnya belok ini ke jembatan ini belok ke sini tapi dari sana lurus akhirnya bis jaya itu terbang ya terbang melayang itu ya melayang di atas di atas sini di atas loneng ya terbang ipeng terbang itu langsung terjun sampai di sini terjun terjun ya terjun jatuhnya di sini di situ itu bapak apa di bawah pohon pisang pohon pisang sana di akhirnya oh bekas-bekas itu pak bekas apa bekas corcoran itu iya bekas corcoran itu jadi abisnya itu apa ya enggak enggak mujur sungai ya jadi melintang melintang juru lho pak berarti dalam itu ada sekitar 20 meter 20 meter lebih ya korbannya berapa dulu korbannya yang meninggal di tempat itu ada 26 26 orang terus total korban keseluruhannya itu ada 32 oh oke 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 jembatan pangkal jembatan pangkal atau juga dikenal dengan sebutan kertek pangkal adalah sebuah jembatan besar yang menghubungkan jalan transnasional antara ponorogo dan terenggalek jembatan ini terletak di desa pangkal kecamatan sawu kabupaten ponorogo jembatan 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 pangkal atau kertek pangkal dibangun pada masa penjajahan Belanda melihat desainnya besar kemungkinan di akhir tahun 1800an jembatan ini dibangun menggunakan menggunakan material batu dengan berkat kapur dan juga batu patah yang dihancurkan aura jembatan jembatan ini bikin merinding bulu kuduk apalagi pada tahun 1992 di jembatan ini pernah terjadi sebuah kecelakaan yang luar biasa mengerikan yang menelan kurban sampai dengan 32 orang pada saat itu bus melaju kencang pada tanggal 17 Agustus tahun 1992 dari arah Tenggale sampai dengan ditikungan di ujung sebelah selatan jembatan pangkal ini bus yang pada waktu itu bus jaya mengalami remblong sopir sudah berusaha mengendalikan laju bus akan tetapi ternyata takdir berkata lain roda depan bisa dikendalikan akan tetapi roda belakang tak bisa dikendalikan walhasil bus caya putih dengan muatan 60 orang lebih meluncur deras dari atas jembatan jatuh ke jurang sedalam 20 meter 26 orang meninggal di tempat sementara 6 orang yang lainnya sebagian meninggal di rumah sakit sebagian meninggal di perjalanan ada kisah mitis yang mengiringi konon dari beberapa desa di luar pangkal saat itu menjelang terjadinya kecelakaan terdengar suara pestapura dari arah jembatan ini ada yang mendengar suara wayangan ada yang mendengar suara gambyongan atau pentas tari tayuk nah untuk lebih jelasnya kita akan menanyakan seputar kejadian di tempat ini yakni kecelakaan mengerikan bis jaya tahun 1992 pada saksi mata sekaligus warga desa pangkal yang rumahnya kebetulan tepat berada di sebelah jembatan pangkal ini beliau pad adalah bapak jani ya marilah kita ikuti kesaksian beliau di sebelah hai 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 ngomong-ngomong Asmanipun pada sini Pak Jani Pak Jani ya Anu Nikulono poh eh maksud kudangiku kertek nikrin didameli tahun pinten sing kertaklawas nih kalau padahal itu jalan tahun second Hai tahun saya ketan enggak leasing lapas tinggalin Londo Oh malah tinggal ini Londo nge-nge terus-terus dibangun malih tahun second iku le zaman londoriin kerteknya ini gampun corsemen ngotong ikun apa anu apa nih gua botol ya Oh botol cerana corik botol botol belengkung ngotong ikon terus nopo nek sing tahun sakit niku itu Hai dibutuh melengkung tapi pun bangunannya Ujowo Oh enggak ternyata pundasinya tinggalan london Oh pundasinya tinggalan london london terus dikali Ujowo bahwa tahun sekali jatuhnya tahun sakit gigi 2 tahun ya Indonesia yang keren tengkelnya tahun gitu nih tau dong dari di saya 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 yang ini saya saya memperkenalkan yang ini dari ini progress itu saya 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 6 tahun hmmm ya sekarang saya selama 10 tahun kalau yang sudah kecelakaan itu yang ketaklawas atau ketaklawas itu? ketaklawas ini ketaklawas ini iya 92 ya kalau yang mati itu berikan langsung ini pinter apa? 6 likur oh 6 likur terus total ini 3 kali penumpangannya sudah sudah 4 oh berapa itu berapa? berapa itu berapa? berapa itu berapa? berapa itu berapa? berapa itu berapa itu berapa? berapa itu berapa? oke saking galak galak lumbang kogo mulai ini ini korban ini singkatlah tiang putih Pak Dhe putih-putih nih seperti pangkal, tumpuk tapi tiang putih-putih nih nggak ada singkatlah kita ada cuang perunan cuang perunan jadi juga pulih galak pulungnya kalau campur nih oke 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 wah sudah lihat ini keluntung loh mayat 6 likur 6 likur juga aja dari buruk-buruk belarak udah mau tutup gitu ya tutup belarak cara saya ingin silahkan tutupi dong gedang nanti nanti belarak setelah itu harap gaya rumah kenapa nanti nanti mau nanti belarak nanti nanti kepang nanti nanti ditutup kue oke udah oke kayak enggak enggak tawar blongrim oke ngarep udah dibantik entry terus semburi Oh bis-bis ageng Ageng tapi sembuh tentu indas ini ini kalau mau ngomong ini Dari sejadanya 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 Tengah nya sampai peribadi peribadi itu dan sejadanya Dia masih meraih itu dan kalau tidak ngomong kita lagi terdapat suaran itu dengan anda meramakan kaya wayang kaya gampang terdapat kedalam tidak ada yang mengamanya meraih itu tidak ada yang berharga tidak tidak karena nonton terus yang berharga ketelakaan itu jadi yang berharga sampai nanti koenten nopo suara-suara mitos-mitos priponu betul-betulnya namun setiang-tiang kaduan malah mirip ngomong-ngomong ini kok kan pas Agustus ini kok menjomong ngejoliwat pangkal lho arpen balik teh setiang-setiang mereka bahkan nyetan nyegat yang tubuhnya kocor-kocor ini kocor ini sawung itu ngejutan 40 milu Oh ngeten terus itu di liwatin tubuhnya ngejutan tubuhnya ngejutan tubuhnya ngejutan tubuhnya ngejutan tubuh yang dipetih Oh ngeteng daerah rawan nggak ngocor medun itu jadi waktunya liwat beriku liwat buku tiba-tiba kecelakaan yang berisi ceplaknya ngejutan terus bar konten kecelakaan itu terus lingkungan berisi ngawancennya rohatan ngejutan itu suara daya sakin masyarakatnya ya btw ini masyarakat terbantu buat sejaya jaya bis jaya jaya cilakanya itu nah yang meruat apa itu Pak Man Belumbang Belumbang di pangkal oh dalam pengeruatan itu setelah pengeruatan itu setelah pengeruatan itu pengeruatan itu pengeruatan itu sampai seminggu pakman pakman yuk teman-teman 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 oke setelah oke setelah demikian kunjungan kita kali ini di Jembatan Pangkal Ini Desa Panggal Ketamatan Sawo Kabupaten Ponorogo Jembatan yang menghubungkan Jalan Raya Jalan Nasional ini Ponorogo dan Terenggale Ini sebuah kisah tragis yang memang nyata dan pernah terjadi Di 30 tahunan yang lalu Semoga menambah pengetahuan kita semuanya Semoga menjadikan kita sebuah peringatan agak lebih berhati-hati Ketika berada di Jalan Raya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb Salam Budaya